Halo, bersumpa lagi di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Pada bagian yang kedua ini, kita mau mengenal apa sih sebenarnya fungsi dari convert to symbol Oke, saya membuat new, saya tekan ok, dan disini saya sudah mempunyai project kosong Kalau kita membuat banyak materi mungkin seperti ini, lalu kita membuat kotak seperti ini Maka kesulitannya jika kita lihat di library, kita ambil library di window Library, disini kita tidak punya materi sama sekali, tidak punya komponen sama sekali disini Kita menjadi bingung tentang komponen, tentang objek yang kita gunakan Dan untuk membuat sesuatu mungkin button, disini saya mau mencoba membuat button Dan jika saya hanya menggunakan seperti ini Oke, lalu saya masuk di modifi dan convert to symbol Disini saya mau menjadikan button dan saya tulisi btn1 Saya tekan ok, maka setelah saya klik dua kali Kita masuk ke bagian button sekarang Disini ada beberapa frame lagi yang kita aktifkan Dan jika kita tes movie, klik ctrl test movie Yang berupa button, saat kursor berada di atasnya langsung berubah menjadi gambar tangan secara default Sedangkan yang lainnya tidak akan mengalami perubahan kursor kita Oke, di daerah ini saya mau memberikan kiri kanan inside keyframe Di bagian yang kedua, di keyframe yang kedua Saya mau merubah warnanya Saya mau mengeluarkan deep properties Oke, saya ambil property Saya mau merubah warna lain menjadi mungkin ini dan warna menjadi seperti ini Oke, saya punya biru dan grey Sekarang saya test movie lagi, ctrl test movie Dan disini, waktu kursor berada di atas Maka button kita akan berubah Sekarang, saya mau membuat lagi lingkaran Oke, seperti itu ini Saya kembali ke scene 1 Dan saya membuat lingkaran disini Dan saya aktifkan bahan yang baru saja saya buat Lalu disini saya masuk ke modifik Convert to symbol Dan saya membuat grafik terlebih dahulu Saya mau membuat grafik Saya beri nama grab 1 Saya tekan ok Lalu, saya masuk ke modifik lagi Dan convert to symbol lagi Dan disini baru saya membuat buton Saya memberikan judul btn2 Saya tekan ok Dan di btn2, sekarang saya mempunyai btn2 button Jika saya double klik Maka namanya sekarang grafik Di grafik ini, jika saya masuk ke properties Akan ada ini Fasilitas baru yang berupa Brightness, Teens, Advanced, dan Alpha Di samping posisi seperti pada yang lainnya Jadi, jika saya memberikan keyframe di sebelahnya Saya masuk ke kanan Saya masuk ke kanan Insert keyframe Disini saya aktifkan grafik Dan saya memberikan Thin Dan disini saya ubah menjadi Mungkin Oke, seperti ini Maka jika saya tes movie Saya sudah mempunyai seperti ini Jadi, disini salah satu fungsi Convert to symbol Mungkin meminimalisir dari komponen-komponen yang kita buat Jadi, begitu banyaknya fasilitas yang ada pada masing-masing komponen yang berada di flash Disitu ada saat kita masuk di convert to symbol Disini hanya tiga Tapi masing-masing ini mempunyai fasilitas dan kegunaan yang berbeda-beda Jadi, saat kita nanti mau membuat sesuatu Mendesain sesuatu pada flash Kita harus memperhitungkan Objek itu kita buat dan kita masukkan ke dalam kategori apa Hanya tiga ini Tapi disini sudah mencakup keseluruhan objek yang kita butuhkan pada flash Sekian tutorial flash pada bagian kedua Dan kita masuk pada bagian ketiga Dan semoga ini bisa membantu Selam Selamat menikmati